Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di INU Sumut Inspiring and Informatif Pemirsa merasa resah dengan maraknya aksi pencurian arus listrik di Kota Medan terutama dari perusahaan penambangan Bitcoin ilegal yang berdampak menimbulkan kebakaran dan seringnya terjadi pemadaman listrik membuat puluhan warga di Kota Medan pada Jumat siang berunjuk rasa di kantor DPRD Sumut Dalam orasinya, masa dari Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan atau AMPK menesak DPRD Sumut agar meminta PLN Sumut segera menertibkan pencurian arus listrik oleh server penambangan Bitcoin ilegal Pasalnya dampak pencurian arus listrik yang dilakukan penambangan Bitcoin ilegal kerap menimbulkan kebakaran di tengah-tengah masyarakat Kota Medan dan juga sering terjadi pemadaman Koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan Franz Yanturi mengatakan pemerintah dan PLN tidak boleh kalah dengan mafia-mafia perusahaan Bitcoin ilegal di Medan Begitu juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan di Sumatera Utara karena dampak pencurian arus listrik yang dilakukan perusahaan Bitcoin ilegal membuat negara dirugikan ratusan miliar rupiah Sehingga kami menduka ini ada oknum-oknum yang nakal yang membuat ini terjadi Kami tidak tahu mau kemana mengadu Kami juga tidak mau tahu kemana mengadu Sehingga kami datang ke rumah kami ini, rumah rakyat ini dan menyampaikan inspirasi kami Karena begitu mengkhawatirkan pencurian listrik ini Kita tahu bahwa kalau ini terus dibiarkan maka potensi kebakaran akan terjadi di mana-mana Itu yang akan kita khawatirkan Usai diterima Humas DPRD Sumut yang berjanji akan membawa persoalan ini ke RDP DPRD Sumut Masa kemudian melanjutkan aksinya ke PLN UID Sumut di Jalan Yosudara Somedan Humas PLN UID Sumut Yasmir Lukman mengatakan pihaknya sudah berusaha melakukan tindakan terhadap pencurian arus listrik yang dilakukan perusahaan Bitcoin ilegal Tetapi di lapangan, mereka selalu dihalangi oleh oknum-oknum suruhan perusahaan Bitcoin Di PLN kita mendapatkan laporan juga ini sebenarnya dari masyarakat Jadi sekitar beberapa bulan yang lalu Bahkan ini demo sudah yang kelima mungkin bahkan Kelima atau yang keenam Jadi PLN berdasarkan laporan masyarakat ini sudah lakukan tindakan di lapangan Nah ini beberapa kali petugas kita di lapangan Dan di sana positif memang banyak dilakukan penyalahgunaan energi listrik Terutama terkait laporan masyarakat terhadap para penambang Bitcoin ini Hampir seluruhnya semua positif melakukan penyalahgunaan energi listrik Masa berjanji jika dalam waktu dekat pihak DPRD Sumut dan PLN tidak juga melakukan penertiban Mereka akan mengerahkan masa yang lebih besar untuk menuntut ditutupnya perusahaan Bitcoin ilegal di kota Medan dan Deliserdang yang dikuasai oleh para mafia-mafia di Sumut Dari Medan, Syed Ilham, Ainews melaporkan